Halo para tetua, para pecinta battle true defense dimanapun kalian berada Gimana ini kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar Udah siapkan contohan perjalanan dari Mang Oyan Kuih langgo sampai lama-lama lagi, kita kancutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini akhirnya sampai di bintang super hangwang Jika dibandingkan dengan bintang yumu, ukuran bintang ini hampir 10 kali lebih besar daripada bintang yumu Dari waktu ke waktu terlihat ada banyak kompas yang pada saat ini memasuki bintang raksasa tersebut Selama periode waktu ini jumlah orang kuat di bintang raksasa ini telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih menutup matanya dengan dipimpin oleh 3 leluhur keluarga besar bintang yumu Begitu mereka mendekati bintang super, Pan Feng Xian pada saat ini langsung berbicara kepada Xiaoyan Sosoknya berkata bahwa mereka akan segera tiba di hangwang superstar Xiaoyan pada saat ini masih menutup matanya rapat-rapat dan tidak merespon Hingga pada akhirnya mereka benar-benar memasuki bintang super hangwang Begitu mereka memasuki bintang tersebut ada banyak pasang mata yang tertuju kepada kelompok mereka Mereka mungkin tidak mengenali Xiaoyan tetapi mereka mengenali Liga Leluhur Keabadian dari keluarga besar bintang yumu Setiap orang yang mengenal ketiga leluhur tersebut menundukkan kelapanya dan menangkupkan tangannya dengan penuh hormat Namun yang membuat mereka bingung adalah sosok Xiaoyan yang berada di belakang ketiga leluhur tersebut Tampaknya ketiga leluhur ini telah menjadi pelindung bagi Xiaoyan dan hal ini membuat semua orang pemasaran dengan identitas Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tanpa membuka matanya segera memerintahkan mereka untuk langsung pergi ke gua iblis hangwang Pan Feng Xiang pun segera mengangguk dan mengendalikan kompas sebelum akhirnya terbang dengan kecepatan yang sangat cepat Namun baru saja mereka bergerak serangan dahsyat pada saat ini tiba-tiba meraung ke arah kompas mereka Serangan ini hendak mengenai kompas dan melihat hal tersebut Pan Feng Xiang segera mengerutkan kening Dengan lambayan lengan bajunya hantaman kuat pada akhirnya menyapu dan bertabrakan dengan lesatan cahaya yang menderu Kompas juga pada saat ini bergetar tiba-tiba setelah benturan terjadi di antara kedua serangan Sebuah suara juga lanjut terdengar dari kejauhan ketika berkata bahwa Pan Feng Xiang dan Wan An telah diberitahu Untuk tidak memasuki bintang super hangwang selama 100 tahun Mengapa ia pada saat ini masih berani datang dan apakah mereka benar-benar tidak menghargai keputusan dari keluargani Pan Feng Xiang mengerutkan kening dan tampaknya sosoknya mengenali sumber suara tersebut sebelum akhirnya Menyebutkan sebuah nama yang bernama Nizun Wan An juga terlihat marah sementara Jin Dong Ming pada saat ini memiliki ekspresi yang acu-ta'acu dan tampak tidak takut Di sisi lain pada saat ini suara sebelumnya kembali terdengar ketika berteriak ke arah Jin Dong Ming Sosok yang bernama Nizun berkata bahwa Jin Dong Ming tentu tahu keduanya telah melanggar hukum Bukankah dengan begitu seharusnya Jin Dong Ming tidak membantu mereka masuk ke tempat ini Begitu selesai berbicara mata sosok yang bernama Nizun pada saat ini seketika menatap ke arah 4 sosok yang berada di atas kompas Pertama tatapannya tertuju pada 3 leluhur bintang Yumu Selanjutnya ia menatap ke arah Xiao Yan yang sedang duduk bersilat dengan mata tertutup Sementara itu Xiao Yan pada saat ini bertanya dengan dingin mengapa mereka berhenti Pan Feng Xiang pada saat ini segera menanggupkan tangannya ke arah Xiao Yan dan mulai menjelaskan situasinya Pan Feng Xiang pada saat ini berkata bahwa mereka telah menghadapi beberapa masalahan Sosok yang bernama Nizun dari keluargani yang berada di Hang Wang Superstar pada saat ini menghentikan mereka Menanggapi hal tersebut dengan tetap memejamkan matanya suara Xiao Yan yang menggelegar seketika terdengar di kehampaan Xiao Yan berteriak bahwa ia akan pergi ke gua iblis Hang Wang Xiao Yan tidak akan mempedulikan mereka yang menghalangi jalan Xiao Yan Tetapi jika ia benar-benar tidak akan melepaskan Xiao Yan pada saat ini Maka Xiao Yan akan membiarkannya mokat Suara Xiao Yan ini seketika benar-benar dipenuhi dengan daya tekan membuat Nizun tiba-tiba sedikit terkejut Namun meskipun begitu sepertinya Nizun tidak takut terhadap Xiao Yan Karena Nizun mendapatkan dukungan dari keluargani di belakangnya Maka ia pada saat ini tidak perlu takut terhadap siapapun Sosoknya segera lanjut berteriak bahwa gua iblis Hang Wang ini milik keluargani Selain itu kedua sosok ini juga tidak diperbolehkan untuk masuk bintang Super Hang Wang Begitu perkataan ini selesai terdengar pada saat ini sosok lain tiba-tiba muncul dari bayangan Xiao Yan Kemunculan tiba-tiba ini juga bahkan mengejutkan ketiga leluhur dari bintang Yumu Sementara itu Xiao Yan berkata perlahan ketika memerintahkan Jimmy untuk bergerak Xiao Yan akan menyerahkan permasalahan ini kepada Jimmy Jika Jimmy ingin menghabisinya maka Jimmy tidak boleh meninggalkan seluruh keluargani Jimmy terlihat semberut dan sedikit marah tetapi Jimmy pada saat ini tidak berani membantah Jimmy tidak ingin dikurung di ruang kecil yang gelap oleh Xiao Yan lagi Jimmy pada akhirnya segera bergerak dan mengunci orang-orang yang berada di udara Tanpa mengucapkan sepatah kata pun Jimmy bergegas melesat seperti bola meriam dengan keras dan langsung menuju ke arah Nizun Nizun pun mendungus dingin melihat hal ini dan sosoknya segera menghancurkan token batu giok di tangannya Selanjutnya ia bergegas keluar tanpa rasa takut untuk bertarung dengan Jimmy Sosoknya juga berteriak bahwa tidak peduli dari keluarga manapun mereka berasal Jika mereka berani melawan keluarga di bintang superhanguang mereka benar-benar akan menemui kematian Melihat Jimmy yang mendekat pada awalnya Nizun tidak bisa merasakan gelombang kekuatan keabadian dari Jimmy Namun begitu Jimmy melesatkan tinjunya barulah Nizun merasa sedikit menyesal Tekanan yang menyesakan membuat Nizun merasakan ancaman kematian yang belum pernah terjadi sebelumnya Tubuhnya pada akhirnya seketika berhenti sebelum akhirnya melesat mundur berniat untuk melarikan diri Tatapan ngeri juga pada saat ini terpancar begitu sosoknya menatap ke arah Jimmy Nizun pun segera berteriak bahwa ia tahu ia telah melakukan kesalahan dan ia berharap senior memaafkan Nizun Jimmy pada saat ini seolah-olah menutup telinga karena perintah dari Xiaoyan ini juga cukup jelas Dengan begitu maka permintaan belas kasihan apapun pada saat ini tidak akan mengendorkan niat dari Jimmy Pada akhirnya benturan seketika terjadi dengan Jimmy yang menghantam dada dari sosok Nizun Nizun pada saat ini segera terlempar ke tanah dan tampak telah kehabisan tenaga Hanya dengan satu pukulan ini pada akhirnya hidup atau mati dari sosok Nizun masih tidak bisa dipastikan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera berbicara perlahan kepada tiga leluhur yang terkejut Xiaoyan bertanya apa yang pada saat ini mereka lakukan Ketiganya seketika tersadar dan panfungsan pada saat ini tidak berani mengabaikan perkataan Xiaoyan Sosoknya segera mengendalikan kompas dan segera menuju ke arah gua Iblis Hanguang Mereka pada saat ini tampak benar-benar ketakutan dan yakin bahwa Xiaoyan berasal dari salah satu keluarga kuat Sementara itu Xiaoyan pada saat ini kembali menutup matanya sambil memikirkan rencana selanjutnya yang harus dilakukan oleh Xiaoyan Xiaoyan bergumam dalam hatinya bahwa kekuatan Xiaoyan saat ini tidak cukup kuat Jika Xiaoyan bertemu dengan Tian Sun dan Ning Yau sekarang maka Xiaoyan tidak akan bisa melawan mereka berdua Tian Sun tidak akan takut terhadap Xiaoyan sementara Ning Yau benar-benar pandai menggunakan racun Sepertinya Xiaoyan harus meluangkan waktu untuk segera menyempurnakan ramuan detoksifikasi Bintang ini juga cukup besar dan Xiaoyan ingin tahu apakah Xiaoyan bisa mencari resep untuk pil detoksifikasi dewa Xiaoyan pun menghelak nafas dan sesaat setelah itu Kecepatan kompas pada saat ini melambat sebelum akhirnya terdengar suara gemuruh manusia di sekitar Ada sebuah gua besar dengan ketinggian seribu meter yang terungkap di hadapan semua orang Ada perisai cahaya warna-warni di atas gua dan di luar perisai cahaya ini ada banyak sosok yang tampak menunggu Mereka sepertinya belum masuk ke kedalaman gua dan Xiaoyan yang membuka mata melihat hal ini sedikit terkejut Xiaoyan pun segera bertanya mengapa orang-orang ini tidak masuk Jin Dong Ming yang telah memasuki gua tersebut sebelumnya segera mulai menjelaskan hal ini kepada Xiaoyan Sosoknya berkata bahwa gua ajaib yang berisi cahaya ini sangat aneh Hanya ada 50 orang yang diizinkan untuk memasukinya dalam suatu waktu 50 orang ini akan segera masuk ke dalamnya sebelum akhirnya mereka akan diusir secara paksa dari gua ajaib Setelah itu barulah kelompok berikutnya akan dapat terus memasuki gua dan siklus ini akan terus berlanjut Periode masuknya seseorang juga akan berlangsung selama sekitar 100 tahun Di sisi lain Pan Feng Shian juga pada saat ini mengangguk dan berkata bahwa ada sekitar 1000 orang yang berkumpul di tempat ini 50 tempat ini memang sangat sedikit Tetapi dengan kekuatan senior sepertinya tidak akan ada yang berani menghalangi senior Xiaoyan pada saat ini sedikit terdiam dan Xiaoyan segera kembali melihat ke sekitar Terlepas dari kekuatan Xiaoyan begitu ketiga leluhur ini muncul Kerumunan segera berpisah dan mereka pada saat ini tampak takut dengan ketiga leluhur dari bintang Yumu Bersamaan dengan mereka yang sedikit berbincang-bincang pada akhirnya suara mendesing seketika terdengar Di dalam tirai cahaya dari gua besar yang berisi cahaya ada belasan sosok yang terlihat melesat keluar Cahaya dari tirai cahaya ini juga tiba-tiba menjadi meredup perlahan Dan Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya Tiba-tiba Xiaoyan memiliki kilatan cahaya di matanya dan sosok Xiaoyan seketika bergerak Xiaoyan langsung menuju ke arah tirai cahaya redup dan bersama dengan hal tersebut Aura Xiaoyan langsung terkunci dan ada 7 hingga 8 sosok yang langsung mengelilingi Xiaoyan Dan pemimpin dari kelompok ini segera berteriak jika ia tidak ingin mengantri Maka ia harus melihat apakah Xiaoyan cukup kuat atau tidak Mendengar hal tersebut Xiaoyan tanpa banyak basa-basi segera mengambil beberapa langkah berturut-turut Xiaoyan mengeluarkan teknik 7 langkah menguncang dewa Dengan gemuruh yang sangat kuat siluet kaki besar pada saat ini muncul di udara dan meledak ke arah beberapa sosok Kekuatan penindasan yang hebat juga pada saat ini langsung menekan mereka semua Sosok-sosok itu pada akhirnya berteriak bahwa kekuatan seperti ini saja tidak akan cukup untuk menekan mereka Xiaoyan seketika menoleh ke arah sosok yang berbicara dan tampaknya sosok ini merupakan pemimpin dari kelompok tersebut Sementara itu beberapa sosok di belakangnya pada saat ini segera berhadapan dengan langkah kaki yang dilesatkan oleh Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya dan bersama dengan hal tersebut Segel bintang tujuh di alis Xiaoyan berkedip-kedip Guntur ekstrim seketika membuat Xiaoyan mulai mencapai kecepatan yang juga ekstrim Xiaoyan mendekati sosok yang berbicara dalam sekejap mata Sebuah pukulan meledak seperti guntur di hadapannya dan saat berikutnya kekuatan yang tak terbayangkan langsung menghancurkan sosok tersebut Si pria pada saat ini menyilangkan lengannya di hadapan dadanya dengan penuh keterkejutan dan mata melotot Sesaat kemudian benturan benar-benar terjadi dan terdengar bunyi klik yang datang dari tulang dada si pria Lengan si pria pada saat ini benar-benar hancur begitu juga dengan beberapa rusuknya Sosoknya seketika terlempar mundur dan melesat lurus menghantam dinding cahaya Segera setelah itu seteguk besar darah segera keluar dari mulutnya dan sosoknya menatap ke arah Xiaoyan dengan mata ngerih Sementara itu Xiaoyan masih berdiri tegak dan Xiaoyan segera bertanya apakah kekuatan Xiaoyan sudah cukup Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, sosok-sosok yang tersisa pada saat ini hanya bisa terdiam Mereka benar-benar tidak berarti melakukan kesalahan sedikitpun Sementara itu Xiaoyan pada saat ini seketika menoleh menatap ke arah sinar cahaya yang benar-benar telah menjadi kembali semakin terang Xiaoyan menyadari bahwa pada saat ini belum waktunya bagi Xiaoyan untuk memasuki tirai cahaya Xiaoyan pada akhirnya mundur ke kompas dan duduk bersilah sambil kembali memejamkan matanya Pada saat ini jantung ketiga leluhur dari bintang yumu berdebar kencang melihat aksi yang ditampilkan oleh Xiaoyan Mereka melihat kecepatan yang menakutkan dan serangan ganas yang baru saja ditunjukkan oleh Xiaoyan Xiaoyan benar-benar langsung memukul mundur sosok yang merupakan langkah ke-6 keabadian kaisar Bahkan sosoknya pada saat ini tidak lagi terlihat dan sepertinya ia benar-benar telah melarikan diri Sosok-sosok kerumunan yang berada di sekitar juga pada saat ini benar-benar tercengang melihat kekuatan Xiaoyan Perbincangan mulai seketika terjadi di antara mereka Salah seorang di antara mereka berkata bahwa ia tidak menyangka ada orang kuat yang pada saat ini melekat pada tiga leluhur bintang yumu Dilihat dari metodenya mereka pasti berasal dari salah satu di antara tiga keluarga besar Satu bukulan saja sudah mengejutkan langkah ke-6 keabadian kaisar tanpa bisa melawan Jika diperhatikan sepertinya kekuatannya bahkan akan bisa berhadapan dengan bintang tujuh keabadian kaisar Sementara itu di sisi lain pada saat ini Pan Feng Xian tampak terlihat ketakutan dan sosoknya tampak terlihat sedikit merenung Pan Feng Xian telah memasuki gua ajaib yang berisi cahaya ini sebelumnya Ia benar-benar hampir mokat setelah memasuki gua tersebut Sosoknya pada akhir menangkupkan tangannya lagi ke arah Xiaoyan dan mulai berbicara dengan penuh permohonan Sosoknya bertanya bisakah mereka tidak mengikuti tuan untuk memasuki gua ajaib yang berisi cahaya ini Mereka sangat beruntung pada saat itu karena mereka bisa bertahan hidup dan berhasil keluar Ia pada saat ini berpikir bahwa mereka mungkin tidak akan seberuntung pada saat itu Xiaoyan pada saat ini segera bertanya apakah ada bahaya di dalamnya Pan Feng Xian kembali menjelaskan kepada Xiaoyan dengan ekspresi sedikit ketakutan Tampaknya apa yang ia alami tidak akan pernah bisa ia lupakan dan seolah-olah baru saja ia alami Sosoknya berkata kepada Xiaoyan bahwa leluhur hanguang telah mengatur ilusi yang tak terhitung jumlahnya di dalam Begitu seseorang jatuh ke dalam ilusi maka ia tidak akan bisa melarikan diri Kecuali konsentrasi seseorang cukup kuat maka ada kemungkinan untuk bisa meloloskan diri Selain itu yang akan ia hadapi adalah hal yang paling menakutkan di dalam pikirannya masing-masing Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini kembali bertanya bagaimana pada saat itu Pan Feng Xian bisa bertahan Pan Feng Xian pun segera tersenyum pahit sebelum akhirnya berkata bahwa ia pada saat itu hampir mokat di dalam Meski setiap orang yang memasukinya mengalami ilusi yang berbeda-beda Ada dua kemungkinan yakni mereka akan mokat di dalam ilusi atau mereka bisa terbangun dan berhasil selamat Pada saat itu ia menelan pil beracun dan ia pada akhirnya berhasil terbangun di dalam ilusi Dapat dikatakan bahwa Pan Feng Xian pada saat itu benar-benar lolos karena keberuntungan Selain itu sejauh yang ia tahu tidak ada yang pernah mendapatkan warisan dari leluhur Hang Wang Xiaoyan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Pan Feng Xian Xiaoyan pada saat ini bertanya-tanya apakah yang disebut dengan token ini benar-benar ada di dalam gua tersebut Dari sudut pandang ini mungkin saja gua ini hanyalah tempat kematian yang tidak dapat dijelaskan Namun meskipun begitu karena permasalahannya telah sampai di titik ini Karena ada rumor yang telah menyebar secara luas maka Xiaoyan harus membuktikan kebenaran ini sendirian Sesaat setelah itu pada akhirnya tirai cahaya perlahan memudar dan sosok-sosok di belakang Xiaoyan pada saat ini hendak bergerak Namun begitu Xiaoyan berdiri semua sosok pada saat ini seketika terhenti Tampaknya sebelum Xiaoyan masuk mereka pada saat ini sama sekali tidak berani mendahului Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini dengan dingin berkata dengan suara yang dalam agar mereka menunggu Xiaoyan di sini Jika mereka berani pergi maka keluarga mereka akan hancur Ketiganya pada saat ini menghelak nafas karena mereka benar-benar merasa tenang di dalam hati masing-masing Sesaat kemudian terdengar suara ledakan yang menggelegar Sosok Xiaoyan tiba-tiba menghilang di atas kompas dengan kecepatan yang sangat mencengangkan Sosok-sosok yang berhenti di belakang Xiaoyan juga pada saat ini seketika tersentak menatap ke arah Xiaoyan yang tiba-tiba menghilang Mereka pada akhirnya bertanya-tanya mungkinkah orang ini baru saja masuk Sementara itu setelah Xiaoyan menghilang dan masuk panfungsian pada saat ini menghala nafas Sosoknya lanjut bertanya kepada Jin Dong Ming kekuatan macam apa yang dimiliki oleh senior ini Jin Dong Ming berkata perlahan bahwa ia juga tidak tahu kekuatan sebenarnya dari orang ini Tetapi ia adalah yang paling kuat dalam hal kekuatan fisik diantara banyak orang kuat keabadian yang pernah ditemui oleh Jin Dong Ming Orang ini juga benar-benar memiliki banyak metode dan tiga junior dari klan mereka telah diselamatkan oleh orang ini di dalam kehampaan Tiga junior ini memberitahu Jin Dong Ming bahwa nama dari sosok tersebut adalah Kyutuo Panfungsian mendesis dingin dan begitu mendengar nama ini sosoknya bergumam bahwa nama ini terasa familiar Wan An yang jarang sekali berbicara pada saat ditampak merenung sejenak sebelum akhirnya mulai mengeluarkan suaranya Sosoknya bergumam bahwa sepertinya ia ingat ada seorang di keluarga besar bernama Kyutuo Yuan Ia merupakan leluhur ke-12 tetapi seharusnya bukan orang ini Kekuatan dari leluhur ke-12 setidaknya adalah keabadian tingkat dewa Namun jika melihat kekuatan dari orang ini seharusnya ia memang benar berasal dari salah satu tiga keluarga besar Jin Dong Ming pada saat ini menganggukkan kelapanya tetapi ada suatu yang aneh dari sosok tersebut Ia pada saat sebelumnya pernah bertemu keluarga ini secara kebetulan Meskipun ia tidak tahu dari penampilannya Namun kelompok ini begitu mendominasi dan sombong dan mereka semua mengenakan jubah seragam keluarga Namun sosok senior yang baru saja menyelamatkan tiga junior mereka benar-benar mengenakan jubah hitam Yang berbeda dari apa yang pernah dilihat oleh Jin Dong Ming Bersamaan dengan ketiga leluhur yang sedang berbicara suara darap langkah seketika terdengar dari kejauhan Ketiga leluhur saling memandang sebelum akhirnya sekelompok sosok muncul dari kejauhan Semuanya mengenakan jubah dengan senjata megah dan ada kata kiuk yang tertulis di dada mereka Aura yang kuat pada saat ini segera menyebarkan tekanan membuat semua orang mundur Begitu juga dengan tiga leluhur dari keluarga bintang Yumu Sebuah suara yang sangat keras pada saat ini juga terdengar ketika memerintahkan semua orang untuk minggir Jika mereka tidak ingin mokat Pada akhirnya semua orang benar-benar menjauh dan semua orang menatap ke arah sosok-sosok yang baru saja muncul Segera setelah itu kelompok ini juga langsung bergegas menuju ke arah gua iblis hanguang Begitu sosok-sosok ini baru saja memasuki gerbang Tiba-tiba pada saat ini suara lesatan angin kembali terdengar Kerumunan pada saat ini bergumam tampaknya ada beberapa sosok lagi yang datang ke tempat ini Dua kilatan pelangi di kejauhan pada saat ini segera mendekat dengan cepat Di depan gua iblis hanguang pada saat ini dua sosok seketika tampak terlihat berdiri Salah seorang di antara mereka pada saat ini bertanya apakah ada token kuno keabadian dan iblis di gua ini Begitu selesai berbicara sosoknya pada saat ini menatap ke arah salah seorang yang berada di sekitar Sosok tersebut pada saat ini sedikit tertegun Merasa ia yang pada saat ini dimintai jawaban sosoknya segera berkata bahwa ia tidak tahu Begitu sosoknya selesai berbicara pada saat ini seketika kilatan cahaya negara menembus ke arah sosok tersebut Darah segera tercipret keluar dari tangannya dan bersama dengan hal tersebut Sosok yang baru saja berbicara segera mengelurkan tangannya dan meraih kelapa sosok tersebut Sosok ini segera melakukan teknik pencarian jiwa dan si pria pada saat ini segera kembali memuntahkan setogok besar darah Sementar itu di kejauhan Jin Dong Ming pada saat ini menyipitkan matanya menatap ke arah dua sosok di kejauhan Sosoknya bergumam bahwa ia menemukan akhir-akhir ini banyak orang berkuasa dan kuat telah muncul di dunia kuno iblis keabadian Metode mereka juga sangat aneh dan sepertinya mereka tidak berasal dari dunia ini Banyak orang-orang luar yang kuat yang pada akhirnya benar-benar mencari keberuntungan di tempat ini Pan Feng Shang pun bertanya dengan heran Mungkinkah Jin Dong Ming bermaksud kedua orang ini bukan orang kuat yang berasal dari dunia kuno keabadian dan iblis Mungkinkah orang ini adalah penjajah yang datang dari dunia lain Wan An juga pada saat ini bertanya Mungkinkah Kyutuo juga bukanlah anggota keluarga besar Mungkinkah ia adalah seorang penyusup dari luar yang kebetulan bernama Kyu Jin Dong Ming pun menganggukkan kelapanya dan bergumam bahwa menurutnya juga seperti itu Hal ini harus segera dikonfirmasi setelah sosok tersebut keluar dari dalam gua Begitu selesai berbicara Jin Dong Ming pada saat ini kembali menatap ke arah dua sosok yang sedang mencari jiwa Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Tian Sun dan Ning Yao Setelah Tian Sun melakukan pencarian jiwa sosoknya menggelengkan kelapanya dan bergumam bahwa orang ini benar-benar tidak tahu Tampaknya mereka hanya bisa langsung memasuki ke kedalaman gua Di dalam ingatannya gua ini juga sangat berbahaya oleh karena itu mereka harus lebih berhati-hati Ning Yao pun mengangguk dan sosoknya pada saat ini seketika melesat masuk ke dalam gua Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang telah memasuki tirai cahaya dan Xiaoyan pada saat ini belum melesat pergi Xiaoyan pada saat ini mengamati daerah yang berada di sekitar Setelah Xiaoyan menerima informasi tampaknya kemungkinan besar benda yang Xiaoyan cari berada di gua ini sangatlah rendah Sebaliknya yang dihadapi oleh Xiaoyan pada saat ini adalah tempat yang berbahaya Namun setelah Xiaoyan melihat sekeliling untuk sejenak Xiaoyan bergumam bahwa medan di sini tidak serumit yang dibayangkan Ada beberapa jalur dan tampaknya semuanya mengarah ke jalan yang sama Bersamaan dengan Xiaoyan yang merenung pada saat ini Xiaoyan mendengar adanya gerakan yang datang dari kejauhan Xiaoyan pun segera bersembunyi ke samping dan melihat kelompok yang berisikan sekitar 7 hingga 8 sosok Sosok-sosok ini juga mengenakan jubah yang sama dan sosok ini segera bergegas menuju ke kedalaman gua Xiaoyan melihat ada nama Kiyu yang pada saat ini tertulis di jubah mereka Xiaoyan pun bergumam mungkinkah 7 hingga 8 orang ini berasal dari keluarga besar Xiaoyan pada saat ini jadi pemasaran dan ingin tahu apakah Kiyu Tuyuan juga termasuk dalam kelompok ini Xiaoyan pun bergumam bahwa klon iblis keabadian Xiaoyan pada saat ini telah terluka parah Jika bukan karena ada api keabadian yang menstabilkan darahnya, klon ini pasti akan runtuh sejak lama Jika Kiyu Tuyuan benar-benar salah satu keluarga besar dari 3 keluarga besar yang ada Identitas dari Kiyu Tuyuan ini mungkin sangat berguna Xiaoyan pada saat ini memiliki cahaya terang yang muncul di matanya dan Xiaoyan pada saat ini kembali memikirkan sesuatu Xiaoyan menyipitkan matanya dan bergumam bahwa membentuk kembali tubuh akan mengubah garis keturunan Jika Kiyu Tuyuan bisa kembali ke keluarganya sebagai leluhur, selama ia mendapatkan perhatian dari keluarganya maka ia akan bisa dipulihkan sebaik mungkin Xiaoyan pun menghelak nafas dan Xiaoyan pada saat ini berniat untuk mengikuti 7 hingga 8 sosok yang baru saja melesat masuk Namun sebelum Xiaoyan bergerak, tiba-tiba terdengar kembali suara angin dari kejauhan Aura kuat juga seketika terpancar dan Xiaoyan kembali menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyembunyikan auranya Xiaoyan menatap ke arah dua sosok yang bergegas masuk dengan kecepatan yang sangat cepat Begitu sosok ini mendekat, Xiaoyan menyipitkan matanya karena Xiaoyan mengenali sosok tersebut Tanpa sadar Xiaoyan menggumamkan nama Tian Sun dan Ning Yao Xiaoyan benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan bertemu dengan dua raja roh dalam waktu singkat setelah memasuki dunia kuno keabadian dan iblis Xiaoyan yang bersembunyi di dalam kegelapan juga pada saat ini tidak mengambil tindakan apapun Meskipun Xiaoyan telah mencapai langkah kelima keabadian kaisar dan klon dewa asli telah mencapai klon dewa asli bintang tujuh Xiaoyan pada saat ini masih belum yakin untuk bisa berhadapan dengan keduanya Jika Xiaoyan bertindak dengan gegabah sekarang, peluang menang Xiaoyan benar-benar kurang dari 50% Xiaoyan pun bergumam bahwa jika Xiaoyan ingin melawan mereka, Xiaoyan harus menyiapkan pil detoksifikasi yang banyak Klon dewa asli juga harus menembus bintang kedelapan dan bersama dengan hal tersebut kekuatan Xiaoyan juga harus segera ditingkatkan Xiaoyan juga pada saat ini bertanya-tanya kapankah akan ada lagi pertemuan di alam dewa kekacauan Xiaoyan ingin melihat apakah Xiaoyan bisa menemukan cara untuk menghancurkan jantung biru yang dimiliki oleh para raja roh ini Memikirkan hal ini, Xiaoyan pada akhirnya kembali menjadi semakin tenang dan bersama dengan hal tersebut Sosok Ningyao dan Tian Sun pada akhirnya benar-benar melewati Xiaoyan dan pergi menjauh Xiaoyan pada saat ini menghelak nafas dan Xiaoyan sadar bahwa kedatangan dua sosok ini membuat langkah Xiaoyan semakin sulit Xiaoyan pun menggertakkan giginya dan setelah merasa situasinya aman Xiaoyan pada akhirnya segera bergegas bergerak menuju ke kedalaman gua люч Indiana הפetha olu 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2